Satu murid bernama Pilipus, apa kata Yesus? Pilipus, kadio, kamu ikut denganku. Di situ diterangkan kata Yesus, ikutlah aku, katanya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Pilipus dan berkata kepada Pilipus, Pilipus, ikutlah denganku. Berarti Pilipus bersama dengan Yesus sampai di Galilea mengajarkan Injil Allah. Dan di situ belum ada buku-buku yang dipakai sebagai pedoman keagamaan saudara-saudara Kristen hari ini. Mari kita lihat, apa pekerjaan Pilipus kemudian. Di dalam kisah para rasul delapan, nomor 35, maka mulailah Pilipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Pilipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. 30 detik. Yesus menuju ke Galilea. Di dalam perjalanannya bertemu dengan Pilipus. Mereka berdua kemudian masuk ke Galilea. Apa yang mereka lakukan? Mengajarkan Injil Allah. Berpencar mereka kemudian, Pilipus mengajarkan Injil Yesus. Pada saat Pilipus mengajarkan Injil Yesus, berarti Injil Yesus dan Injil Allah itu sama. Di situ belum ada Markus, Matthew, Johannes, Lukas, Filipi, Roma, Galatia, Kaliki, Kaluku, Pararang. Itu belum ada di situ, belum. Tetapi Pilipus sudah memberitakan Injil Allah. Pilipus sudah memberitakan Injil Allah. Pilipus sudah memberitakan tentang Injil Yesus. Nah sekarang permasalahannya. Kita ambil satu contoh. Lukas. Lukas ini, di dalam ceritanya Lukas 1, apa yang dinarasikan kemudian oleh si Lukas? Theopilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Yang menarik untuk kita bahas. Sebagai materi ilmiah, pernyataan Lukas untuk Pilipus. Ternyata kitab Lukas ini ditulis hanya untuk satu orang saja. Yaitu bernama Theopilus. Sorry ya, bukan Pilipus, tapi Theopilus. Kemudian, yang kedua adalah, pernyataan Lukas yang mengatakan, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang. Banyak orang ini menyusun peristiwa-peristiwa. Siapa orang yang banyak ini? Dan apa yang disusunnya? Peristiwa apa yang mereka ceritakan? Mana kemudian cerita-cerita yang tersusun dalam buku tersebut? Karena Lukas juga melakukan hal yang sama. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki. Jadi Lukas melakukan penyelidikan. Pilipus tidak melakukan penyelidikan. Yesus tidak melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena mereka adalah penyampai firman. Penerima firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari semula. Aku mengambil keputusan. Aku mengambil kesimpulan. Untuk membukukannya dengan teratur untukmu Teofilus. Supaya engkau Teofilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah sungguh benar. Nah, ini masalah ini. Ternyata kitab Lukas levelnya adalah ring dua atau ring tiga atau ring empat. Level pertama adalah Yesus. Yesus mengajarkan Injil Allah. Level kedua, Pilipus mengajarkan Injil Yesus. Ring ketiga, Lukas mengadakan penelitian. Ring keempat, ikutlah semua yang lain. Jadi Al-Quran mengatakan Ya ahlal kitab lima talbisu nal haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ca'adabun. Itu. Orang ahli kitab mencampur adukkan kemuti antar hak dan batil. Mereka memasukkan karangan-karangan, informasi-informasi, kejadian-kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan mereka masing-masing. Tapi Yesus pengajarannya murni. Dia mengajarkan Injil Allah. Inni abadullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberikan kitab Injil kepada aku. Dan diberikan hikmat ke nabiyan kepada aku. Nah sekarang kalau orang Kristen bertanya. Wahai Islam, ya saudaraku Kristen. Mana Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa? Jawabannya, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Injil diajarkan kepada Bani Israel. Tanya dan cari di Bani Israel. Kami balik nanya. Wahai saudaraku Kristen. Ya Bang Suma. Di dalam kitabmu Markus 1 nomor 14. Yohana 1 nomor 45. Kisah 208 nomor 35. Di situ jelas rangkaiannya. Yesus dan Filipus memberitakan Injil Allah. Di situ belum ada kitab yang lain. Kitab perjanjian baru itu belum ada. Tolong tunjukkan Injil Allah yang Yesus sampaikan itu mana. Umat Islam, umat Islam sabar. Umat Islam kemudian tidak mampu menunjukkan Injil. Dikarenakan Injil itu bukan untuk umat Islam. Injil itu untuk Bani Israel. Kristen kenapa ikut latah tidak bisa menunjukkan Injilnya Yesus. Sementara Kristen ini mengaku sebagai umatnya Yesus. Kristen ini mengaku sebagai pengikut orang Yahudi. Bahkan orang Kristen ini mengatakan Kristen adalah umat pilihan. Bahkan Kristen mengatakan bahwa Kristen itu adalah anak-anak Tuhan. Bahkan Kristen ini mengatakan diri mereka adalah Yahudi rohani. Israel rohani. Maka pertanggungjawaban untuk menunjukkan Injil Allah yang Yesus ajarkan itu Kristen. Tunjukkan Injil Allah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Kalau kalian betul-betul adalah pengikut Yesus. 2000 tahun lebih orang Kristen bungkam tentang materi itu. Silahkan ditanggapi atau ditambahkan atau dikurangi. Kalau tidak enak dikuping. Silahkan. Ijin koreksi Bang dikit Bang. Silahkan. Ya tadi Bang Zuma menyebutkan kitab Ibrani itu penulisnya tidak diketahui. Bukan tidak diketahui Bang. Tapi belum disebutkan. Oh gitu. Malu-malu. Belum disebutkan. Karena bisa jadi besok-besok itu diubah. Jadi penulisnya Sameon misalnya. Atau Naruto misalnya. Bisa jadi seperti itu Bang. Lanjut. Bukan Bang Valentino ditanggepin narasi dari Guru Nda Zuma. Silahkan Bang Valentino. Dibuka meet-nya. Ya kan. Lalu tidur. Silahkan. Baik. Makasih sudah khotbah luar biasa. Itu khotbah tuh Pak. Saya senang. Iya enggak apa-apa. Jadi gini Pak. Sekalipun Bapak berkotbah tadi bilang bahwa itu tidak benar dalam Alkitab. Tapi bagi saya Pak ya. Firman Tuhan itu hidup. Jadi gini. Saya berterima kasih kepada Bang Juma. Ada seribukan yang dengar. Terima kasih karena firman Tuhan itu kayaknya lapal sekali. Maaf. Sorry. Ya Bang Juma ini lapal sekali untuk menyatakan firman Tuhan yang di Alkitab ini. Saya berterima kasih loh Pak. Karena bagi saya itu adalah firman itu hidup. Seribu orang mendengar. Satu kali aku akan melihat diantara seribu ini akan mendengar tentang Yesus adalah Tuhan. Menurut saya. Karena perkataan-perkataan yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan hidup dan roh. Jadi saya hidup. Saya berterima kasih Pak. Semakin sering Pak Juma menceritakan ini. Semakin luas Injil terberitakan. Orang yang mendengar hari ini mungkin hari ini meludahi. Karena Yesus juga diludahi. Orang mengujat Yesus dulu juga gak apa-apa. Yesus bilang. Kamu juga akan mengalami yang sama. Tapi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi seribu seratus orang yang hadir saat ini sedang mendengar perkataan Tuhan. Saya berterima kasih loh Bang Juma. Semoga yang ada di seribu seratus ini mengerti arti firman Tuhan. Menangkap sekalipun baik maksud palsu kata Paulus. Atau maksud benar. Bagi saya itu tidak masalah. Bagiku adalah yang penting sukacita. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma 16. Roma 1 ayat 16. Aku meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil itu yang menyelamatkan. Nah kata Injil yang Bapak bilang palsu itu. Ada empat menceritakan semua janji tentang Kristus adalah Tuhan. Jadi bagi saya Pak. Mau Bapak menceritakan tadi pemutarannya. Pemahamannya menurut pandangan Bapak. Tapi menurut pandangan Alkitab yang saya tahu. Bahwa perkataan Tuhan ini adalah hidup. Makanya dibilang dalam Masmur dikatakan 119. Firmanmu adalah pita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Jadi saya berterima kasih Bang Jumah. Saya tidak mau berdebat. Tapi saya bersyukur. 1.100 orang mendengarkan tentang Injil. Baik maksud palsu maupun benar. Saya yakin perkataan yang dikeluarkan melalui firman Tuhan. Tumbuh dalam rosa setiap kita yang mendengar hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bang Jumah. Lanjutkan. Ceritakan tentang itu. Walaupun maksud Bapak salah atau maksud Bapak untuk menjatuhkan. Tapi dengarlah perkataanku hari ini. Perkataanmu sedang membangun rosa setiap orang. Karena firman Tuhan itu adalah hidup. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Baik. Gak ada bantahan ya itu? Gak ada bantahan. Gak dijawab. Gak dulu Pak Majok. Giarin dulu. Ya bentar ya Dek. Jadi gini. Kalau kita memberitakan sebuah berita. Tentang kejadian seseorang. Kejadian sesuatu. Sebentar Pak izin ya. Pamit ya. Lagi ada kerjaan nih Pak. Ya silahkan. Itu bukan berarti kita sedang membacakan firman Tuhan. Kalau disitu memang bukan firman Tuhan. Tetap aja bukan firman Tuhan. Saya memberitakan apa yang ada di Bible. Justru itu mengungkap kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan. Ya ahlal kitab lima talbisu na'l-haqqa bil-batil. Al-Quran mengatakan. Fawaylulilladina yaktubuna al-kitaba bi-aidihim. Thumma yakulunahazami'an dillah. Al-Quran menerasikan. Wa minhum ummiyuna la'ya'alamuna al-kitaba illa amaniyya. Wa inhum illa. Wa inhum illa ya zunnun. Al-Quran menerasikan itu semuanya. Bahkan Al-Quran kemudian menyeru Bani Israel. Untuk kemudian meninggalkan ajaran mereka. Disebabkan karena mereka telah menghapuskan. Dan memutarbalikkan firman Tuhan yang ada di tangan mereka. Bahkan Al-Quran menyeru kepada Bani Israel. Untuk menuju kepada kebenaran Al-Quran. Menuju kepada keselamatan. Meninggalkan kitab-kitab terdahulu yang sudah tercemar. Ya ahlal kitab kadeja'akum rasuluna yubayinu lakum. Kathiram mimma kuntum tukfuna minal kitab. Wa ya'afuna an'kathir. Wahai ahli kitab. Sungguh Nabi Muhammad telah datang kepadamu. Menjelaskan kepadamu. Banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkan oleh beliau untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Yaitu Islam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran. Jadi jangan anda kemudian membolak-balikkan keadaan. Dengan Bang Suma menjelaskan isi Bible. Bang Suma sudah memberitakan firman Tuhan. Becak bom-bom. Itu bukan firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu adalah yang diterima oleh Nabi Isa AS. Yang diterima oleh Nabi Musa AS. Yang diterima oleh Nabi Daud AS. Yang diterima oleh Lukas. Yang diterima oleh Markus. Yang diterima oleh Paulus. Apa? Apa itu? Dibilang firman Tuhan mustahile. Dibilang sabda Yesus mustahile. Karena Yesus tidak pernah bertemu dengan mereka. Kalau disebut surat kabar. Surat kabarnya juga ini. Biasanya kalau wartawan memberitakan suatu berita. Wartawannya itu harus hadir pada kejadian. Dan kalau penulis sudah tidak hadir pada saat kejadian. Itu apa namanya? Ada enggak yang tahu? Novel. Apa lagi? Karangan. Ya karangan. Apa lagi? Novel, karangan. Apa lagi? Wartawan India. Primbon. Tatang Sutarma. Surat kabur. Surat kabur. Teka-teki silang. Teka-teki silang. Apa lagi? Ya itulah dia. Yang diterangkan Al-Quran itu ya seperti itu adanya. Ya. Sekira begitu teman-teman. Yang jelas. Kalau kita membacakan itu ya bukan membacakan hal yang bersumber langsung. Dari Nabi Isa alaihissalam. Atau taruhlah mereka mengatakannya itu adalah Yesus. Tapi sayangnya Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap buku-buku tersebut. Selayaknya Rasulullah Muhammad SAW memberikan kemudian legitimasi jelas. Ijazah jelas. Ijazah jelas kepada para sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid yang lain. Khuzu min Arba'ah. Khuzu Al-Quran min Arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Dia sebutkan namanya kemudian. Lalu Rasulullah juga mengatakan. Khairukum man ta'allam Al-Quran. Rasulullah menyebutkan nama Al-Quran. Nah sedangkan Yesus gak pernah kemudian menyebut buku-buku itu. Yang kemudian disimpulkan dengan sampul perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengenal kitab itu. Yang Yesus ajarkan hanya Injil Allah. Dan itu pun Al-Quran sampaikan. Demikian dari saya. Lebih dan kurannya mohon dimaafkan. Saya mohon izin makan pisang hijau dulu. Satu kontainer. Demikian lanjut Bang Handi. Kopinya Bambi Jai. Kopi sebenarnya. Sanger. Jangan gini Bambi Jai. Kopinya. Kopinya tadi itu Bambi Jai adalah. Ya ya. Ya pendistribusian. Bible itu di tangan Anda itu. Dikaji ulang lah. Bahwa tidak semua yang ada di situ. Murni adalah. Apa yang pernah dilakukan Yesus A. Mesya di muka bumi. Kebanyakan di sana itu adalah pendapat-pendapat penulis. Siapa itu Yesus A. Mesya. Siapa itu Yesus. Apa yang dia lakukan. Dia sebagai apa dan apa. Gitu loh. Nah itu loh. Jadi artinya. Yang Anda konsumsi sebagai iman. Itu. Masih perlu banyak dipertanyakan. Itulah. Kenapa banyak muhalap. Hijrahnya di sana Bang. Karena dia memakai pisau akademik yang tajam. Dengan akal logika. Akal logika begitu. Baru diimani. Kalau Anda ini enggak imani dulu. Baru akal mencarinya. Kira-kira gitu Bang. Mudah-mudahan enggak ketinggian ya omongannya nih. Dengan tidak mengurangi harga tomat. Tetap saya hormat kepada Anda. Silakan. Betul. Kalau masa kaji-mengkaji sudah pasti ada beberapa yang akan mengkaji. Cuman pasti lebih banyak yang tidak mengkaji. Karena takut kehilangan job. Kan begitu. Masuknya apa nih. Bunggung ya. Ini job apa sih. Banggi bahasa panjang. Banggi ngomong panjang. Lebar. Sampai muncrat-muncrat. Ihdianya tentu nggak nyambung. Aku pun bingung. Ditujukan buat BJ masuk Bang Handi gitu. Bang Jibi nggak paham kalau kayak gitu. Gini lah. Gini lah. Bang BJ. Bible yang Anda pakai itu. Tidak dipalidasi oleh Yesus. Karena Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Baru dikumpulkan. Ditulis. Baru dikanon kembali. Setelah jadi. Yesus tidak paham apa yang Anda imani itu. Begitu maksudnya. Ini sederhana loh bahasanya ini. Jau Bang. Hah? Tidak paham juga. Tidak paham. Mengenai Bebel itu Bang Andi. Bang Jimi juga memang sepakat. Bang Andi. Dia nggak sepakat. Isinya itu dia nggak yakin semuanya. Memang. Bahas ke dia kayak gitu perjumlah Bang Andi. Jadi dia memang. Diinarasikan aja Bang Jimi. Selama ini gimana? Jadi Bang. Jadi Bang Andi. Bibel-bibel yang Anda bilang tadi. Itu berawal dari fakta sejarah. Konspirasi. Pitak Pilatus Herodes. Setelah konspirasi itu dimenangkan. Itu sudah ada bibel-bibel yang tertulis. Banyak oleh imam-imam Ali Taurat. Mereka punya kaum. Punya umat. Bang begitu banyak. Dan mereka mengenangkan konspirasi itu. Nah. Mereka-mereka itu berkembang biak. Dan bertambah banyak. Beranak cuju sampai detik ini. Dan membawa dogma itu. Kitab-kitab itu semua. Itu fakta. Jadi menurut Anda. Ajaran Yesus Amasyang yang sebenarnya. Terkalahkan. Oleh tulisan-tulisan. Atau liturgi-liturgi. Atau budaya-budaya setempat. Akhirnya. Ajaran asli Yesus terkalahkan oleh mereka. Begitu. Ya. Itu salah satu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Karena pada. Karena pada. Karena pada fakta sejarah itu. Itu fakta. Itu Romawi sangat berkuasa. Dan imam-imam Ali Taurat. Yang punya kitab. Dan sudah tertulis. Punya kaum. Bahkan punya baik. Mereka baik alas. Istilahnya kayak gereja gitu. Ya kan. Mereka juga takut kehilangan posisi jabatan. Makanya mereka harus menghukum Yesus hukuman mati. Pada saat itu. Bahkan Raja sendiri mengatakan. Salah orang ini di mana. Kalau kalian harus menghukum mati beliau. Kan begitu. Itulah konspirasi. Akhirnya konspirasi itu dibenangkan mereka. Dan mereka beranak cucu. Bertambah banyak. Berkembang biak. Di seluruh perunjur dunia. Sampai detik ini. Kalau begitu bisa dikatakan dong. Ajaran Yesus. Kalau begitu boleh dikatakan dong. Ajaran Yesus Amasya sebenarnya itu. Terkalahkan oleh konspirasi. Logikal falasi yang bauterasi itu. Ya kurang lebih begitu. Masa. Sampai muncul. Sampai muncullah. Yang konsep tertunggal. Ya kan. Sebelum konspirasi. Sebenarnya tidak ada konsep tertunggal. Yang mana yang dominan Pak menurut Anda ini. Yang diimani oleh saudara kita Kristen. Yang dominan yang mana nih. Ya saya lagi belajar nih Bang. Lagi belajar ya. Sebelum konspirasi dong. Oke. Tentang ajaran-ajaran Yesus yang benar. Bagus ini. Yang kabar gembira. Bagus ini. Bagus bagus. Jujur. 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 Kan begitu. Boleh. Boleh Bang Endi. Sebelum konspirasi. Yesus itu mengabarkan kabar gembira. Yang bagus. Bagus. Tentang 10 Kementaurat. Itu akarnya. Kenapa setelah konspirasi jadi berabe semua. Ada kitab-kitab. Ada imam-imam yang memenangkan itu semua. Beranak cucu mereka sampai detik ini. Kita gak tahu beranak cucunya bagaimana. Gak tahu kita. Mau tahu gak. Bang Dijia. Bagaimana perlu sampai detik ini. Bang Dijia mau tahu gak. Penengahnya. Pelurusannya. Dimana. Untuk ini semua. Supaya anda tidak bingung. Mana konspirasi. Mana ajaran Yesus yang benar. Yang asli. Gak lho Bang. Saya kasih solusinya. Solusinya adalah. Islam. Asyadu Allah. Ilaha ilaullah. Wa asyadu anna muhammadar rasulullah. Disitu solusinya Bang. Itu makanya saya mau nyampaikan itu tadi Bang Endi. Jadi Bang Jimmy. Jadi sekarang ini. Ini kan Bang Jimmy ini udah banyak belajar. Udah banyak menyimak. Dan banyak belajar Bang Jimmy ini. Dari apa yang didik hidupannya. Dan juga membaca. Kenapalah Bang Jimmy sampai sekarang masih berada di gereja AKBP itu. Tapi tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Kenapa gak sekaligus saja Bang Jimmy. Kenapa gak sekaligus saja Bang Jimmy. Kenapa yang keyakinan bahwasannya kitab ini tidak bisa dijadikan pegangan. Bang Jimmy sudah paham bagaimana Islam dan Al-Quran itu. Bagaimana yang masih Bang Jimmy perlu pertanyakan. Aku disitu hanya tubuhku saja. Tapi pikiran hatiku tidak sana karena aku disitu sebagai pengirim musik karena aku ini kan serjana musik. Jadi harus aku aplikasikan gitu Bang. Jadi gini Bang Andi. Bang Jimmy ini sering nongkrong di sini. Dan ada beberapa juga macam kayak Bang Jimmy ini. Kayak kemarin-kemarin. Jimen. Stefanus. Orang-orang kayak Jimmy ini tinggal ini tinggal finishingnya Bang Andi. Jadi gini loh. Kalau begini begitu gak sih? Makanya kalau aku sharing dengan teman-teman gereja yang paham tritunggal. Ini saya diusir. Ditendang saya. Kalau serjana musikologi ini kan banyak bisa bidang netis sebenarnya Bang Jimmy ya. Ya dibilang saya sesat. Dibilang saya sesat begitu. Aku masuk ke perbandingan materi sedikit ya. Jadi bilang gak ngambang gitu loh. Biar jelas nih netizen ini ke arah mana Bang Bijemu. Kemana ini sebenarnya. Ajaran Yesua Amesya kan jelas tauhid tuh Bang. Ulangan 64 misalnya. Terus kemudian datang satu Yohanes. Yohanes komen. Yohanes komen itu satu Yohanes lima nomor tujuh. Disitu ada penambahan. Tiga memberi kesaksian Bapak Putra dan Ruh Kudus. Menurut Anda. Nih. Sebagai pengamat yang sekaligus Anda imani itu. Kira-kira mana yang valid Bang? Ulangan 64 atau satu Yohanes lima nomor tujuh. Yang mana tadi coba diulangi Bang En? Ulangan 64 itu Tuhan itu esah. Tapi yang yang komen ada penambahan Bapak Putra dan Ruh Kudus. Kira-kira begitu Bang. Yang mana kira-kira menurut Anda nih? Opsi sebenarnya yang opsi kedua penambahan itu penambahan dari luar. Sudah pasti dari luar itu masuk ke dalam. Yang benar yang pertama dong. Tuhan itu yang esah. Yang menciptakan seluruh segala isi dunia ini. Segala berasal dari dia. Semuanya berasal dari itu yang esah. Tidak ada dua. Jadi kenapa harus Yesus jadi dia juga begitu? Itu kan tidak masuk akal. Itulah yang fakta sejarah tadi yang dibawa-bawa sampai kemari. Mantap, Mbak Minya. Ini pantas saja Anda diusir dari gereja. Kalau Anda tidak mengaku Yesus Tuhan. Sekarang begini saja Bang. Kalau kita anggap Yesus jadi Tuhan. Ya kan? Allah itu sendiri. Nah Allah itu murka dong. Murka dong. Kan dia yang menciptakan. Kenapa harus disama-sama kan? Itu saja pakai akal gitu loh. Murka dong dia. Kalau kita bilang. Eh kamu itu Yesus juga. Eh murka dong. Ya kalau Anda kayak gitu Masa. Jangan sampai dijelas-jelas. Jangan sampai dijelas-jelaskan. Akekat segala macam ini. Yang maksudnya tiga itu. Akekat segala macam itu. Itu muter-muter. Ya kalau Anda berpendirian kayak gini. Anda masuk gereja. Tidak dikasih tempat duduk. Ya. Kalau mereka tidak kasih tempat duduk. Itu bukan hak mereka. Yang tidak kasih tempat duduk. Itu hak Allah. Ya kan? Tapi kan. Tapi kan beliau ini. Pemain musiknya Bang Nandi. Tetap dikasih lah. Karena saya dikontrak Bang. Jadi. Gereja itu sudah semacam. Apa yang. Negara juga. Organisasi yang besar gitu Bang. Organisasi yang besar sih itu. Ya makanya tadi saya. Aku nanyakan itu. Kira-kira Bang Biji ini. Untuk. Menjadi mu'alap ini. Dimana masalahnya. Pemahaman tentang Islamnya. Itu aja dulu. Lalu jangan ke mu'alap dulu Bang. Enggak. Dia masalahnya. Kalau misalkan Islam. Tentang Kristennya. Dia udah gak yakin Bang. Ini. Beda dia. Masalahnya. Kalau. Dengan kehidupannya. Yang membuat dia itu. Berganggung. Kalau denom. Denom-denom gereja lain. Kalau mendengar. Saksi jawabah. Itu mereka langsung gemetar itu. Langsung. Gimana gitu. Langsung. Kayak. Mengeri gitu. Langsung dibilang. Saksi jawabah itu. Sesat. Udah sama dengan. Ajaran muslim. Ada yang bilang seperti itu. Heran saya. Mohon izin bentar Bang Biji. Mohon izin bentar ya. Bang Biji ini kan. Mengaku Kristen. Mengaku di kontak gereja. Mengaku. Pemain musik. Di gereja. Bang Biji bisa. Mempertanggung jawabkan. Perkataan Bang Biji. Bang Biji. Bisa. Mantap. Bisa kalilah. Iya. Kita udah mau. Di bawah itu. Banyak yang menuduh anda itu. Pak Biji. Bentar dulu. Di bawah banyak yang menuduh anda. Anda mah. Anda bukan Kristen. Anda muslim. Gitu loh. Kalau saya muslim. Saya gak pandai. Pasti. Mengucapkan. Apa tau Bang Isya. Kalimat lima sahara dah. Itu saya belum pandai. Di bawah ada jimat. Bang Dijit. Terima kasih. Saya ucapan aja. Ucapan aja. Belum pandai. Gimana saya bilang. Sebenarnya gini teman-teman ya. Saya potong ya. Sebenarnya begini. Saya juga orang Bata ya. Saya Jibatak. Saya Juntak. Mualap. Kalau di Bata itu. Dilarang keras. Dilarang keras yang namanya bermualap itu. Kenapa jatuhnya nanti keadat. Dibilang nanti dalih. Ingat ini. Catat sama Glenn. Dalih. Dalih. Dalih itu dibilang nanti dan lengkap. Itu salah satunya. Tapi kalau saya melawan baru saya. Tidak peduli saya. Itu leku. Jadi. Begitu. Dibilang diadat. Ijin sebentar ya. Larinya keadat. Karena ada gereja-gereja yang adat ya. Bang Biji sebentar. Ijin ya. Karena di bawah ada Kristen yang mau naik. Host. Ijin saya turun aja. Nanti biar teman-teman Kristen. Biar bisa ada slot ya. Thank you. Siapa nyimat di bawah ya. Bang Ardi. Saya juga selalu. Pak Ardi. Saya turun aja. Saya turun aja. Saya turun aja. Jangan-jangan. Jangan. Ini keser di sini. Di sini. Di sini. Udah diem-diem-diem. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Bang Handi. Saya sambung Bang Handi ya. Kalau di adat bata itu mengerikan Bang Handi. Itu dicoret semua itu bang. Dari adat dicoret. Dari keluarga gak masalah. Dari keluarga gak masalah. Tapi dari adat itu dihapus semuanya. Jadi dicap dia sebagai dalai gitu. Mereka itu tidak menyukur. Tidak menganut yang namanya. Suku itu adalah takdir. Dan agama itu adalah pilihan. Sebenarnya harus begitu. Tapi mereka tidak. Tidak peduli begitu. Lanjut. Bentar-bentar Bang Kai Saati perjelas dulu. Karena tidak semua paham. Dalai itu apa? Dalai itu singkatan dang lengkap. Jadi. Artinya. Pengkhianat adat istiadat gitu. Pengkhianat dari keturunan raja-raja mereka gitu. Oh. Dang lengkap lah. Dalai singkatan dang lengkap. Dang lengkap itu tidak lengkap. Jadi tidak lengkap jadinya jatuhnya. Jadi di adat itu mereka jatuh. Jadi takutnya. Ke anak cucu. Ke anak cucu anak cucu seperti saya. Saya tidak takut anak cucu saya nanti. Tidak takut saya gitu loh. Tetap bagi yang menerima ya. Terserah bagi yang tidak. Tidak begitu. Ya benar kata abang itu. Jadi karena ada. Aku dengar lay ini. Lay ini tadi bilang. HKBP. Berarti lay ini huria kristen batak persistan. Ida te? GBKP. 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 Sama itu. Sekarolah. Oke lanjut. Sejun. Tunggu ada Ustadz Alif di bawah. Jimen. Kamu tadi kan tidak yakin bahwasannya BJ ini adalah seorang kristen. Sekarang saatnya kamu bisa berdiskusi atau berdialog dengan BJ ini. Iya ya. Oh. Salam semuanya dulu ya. Salam. Salam bang. Salam bang. Salam sehat bang. Salam sehat bang. Salam santun. Yuk. Saya bukan gak yakin. Saya bilang gak nyambung itu. Maksudnya yang gak nyambung itu. Kalau hanya dilihat dari persepsi argumentasi bang BJ itu kan dibilangnya. Kita udah tahu itu kan dari luar itu. Lebih detailnya gini. Kita harus pakai data juga. Kita harus pakai literasi. Bahwa pada dasarnya. Yesus itu diturunkan dan Alkitab itu diturunkan. Di Alkitab itu diturunkan atau Taurat itu diturunkan. Bukan untuk umat Kristian. Kristiani atau Kristen. Rabi loh namanya. Guru. Selama hidup itu dipanggil ya Rabi. Guru. Jadi bukan Tuhan. Kapan ada penyebutan kata Tuhan itu. Aku hanya mau menambahkan aja menjelaskan. Ketika pada saat. Bentar ya bang. Bentar. Pada saat pencerjemahan. Ustaz Alif naik bunda turun. Ustaz Alif naik dong Ustaz Alif. Halo. Boleh saya lanjut. Ustaz Alif naik dong. Minta naik Ustaz Alif. Ya silahkan bang. Lanjut bang. Lanjut bang. Lanjut bang. Kalau hanya literasinya seperti itu. Hanya argumentasi. Kita harus berikan data juga kepada. Saudara seiman kita yang dibawa. Karena dari awal saya udah bilang. Lihat kisah Kristusnya. Yesusnya. Kehidupan dia itu seperti apa. Ketika dia berkata-kata kepada muridnya. Orang-orang setempat pada zaman itu. Ada gak yang mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Dan adakah diri dia menyatakan bahwa dia itu Tuhan. Justru kata-kata yang bilang. Aku dan Bapak itu adalah satu. Dipelintir. Kenapa aku bilang dipelintir oleh Bapak-Bapak gereja. Karena pada tahun. Kira-kira tahun berapa ya. Kalau gak salah itu. Ini Bang Andi. Abad ketiga. Jimen ini sama Bang Jimmy. Ini belum pernah komunikasi sama Bang Sumaya. Gurundaya. Abad ketiga. 325. Saya sudah pernah sama Bang Juma. Ini di Komal. Satu bulan yang lalu ya. Kalau gak salah. Oh dibantai habis aku. Tapi bukan pakai akun fake saya gitu. Soalnya kan gereja kan. Harus saya waspada juga. Kan saya di GBI gitu. Takut gitu ya kan. Pakai akun fake. Jadi sekarang aku gak perlu pakai akun fake saya gitu. Saya yang jelas-jelas aja akun saya gitu. Sekalau Bang Juma udah dibantainya habis. Justru Bang Juma yang membuat aku meneliti lebih detail gitu. Ntar dulu, ntar dulu. Biar Pak Jimin kelar dulu. Silahkan Pak Jimin. Hal apa? Hal apa yang membuat Anda terpesona dengan Anda mengatakan Anda dibantai habis Bang Juma? Hal apa itu yang paling krusial? Gini. Memang saya sebelumnya saya awalnya kan sudah saya katakan bahwa meyakini. Tapi tidak 100 persen. Masih ragu tuh. Bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebab saya lihat literasi sejarahnya, logisnya, historisnya, dan ayat-ayat firman Tuhan secara sistematis. Agak ragu-ragu tuh. Antara yakin dan gak yakin. Tapi satu bulan yang lalu, sebelum pertama kali masuk saya di room Bang Inspirasi ini, kan saya udah ngatakan saya udah dibantai habis Bang Juma. Pakai akun fake gitu. Jadi saya apa perkataan Bang Juma itu saya rekam? Saya gak nelan bulat-bulat. Saya cari tahu juga. Yang memang betul. Gitu memang betul. Saya teliti satu persatu sejarah tentang terkanonnya Alkitab. Sejarahnya murid-murid Yesus. Yang lebih parah sejarahnya si Paulus. Wah, ini muslim tapi kok dia lebih ngerti tentang Alkitab kami gitu. Itu yang menjadi dasar saya. Ah, saya teliti nih dalam satu bulan ini. Apakah benar atau gak saya cari tahu tuh. Sampai saya cari tahu di website yang harusnya itu, mohon maaf ya, website orang-orang Nasrani gitu. Orang-orang para-para pendeta gitu. Bahkan saya tanya-tanya tuh sama bapak pendeta di GBI sini. Lalu jawaban mereka itu lebih ke jawaban argumentasi. Bukan Nasrani Alkitab atau literasinya Alkitab. Ataupun pandangan Alkitab gitu. Kontradiksi antara ayat dengan ayat. Jadi, itulah bukan inspirasi saya sih sebenarnya. Ya, nanti ini ada Ustaz Alip naik. Banyak lagi maghrib di sana. Mudah-mudahan nanti bisa speak. Menurut Anda, nih setelah Anda belajar selama ini, pandangan Anda terhadap Yesua Amasyah ini seperti apa? Biar ada topik, silahkan. Oke. Yesua ini ya, atau Yesus. Saya rasa dia itu Rabi, Nabi. Karena pada orang Yahudi, kita tanya nih. Sampai saat ini digunakan orang Yahudi, ya terkecuali orang Yahudi yang monoton dan lebih flat dia. menggunakan doktrin Bapak Gereja Katolik dulu. Karena Kristen belum ada. Yang pertama datang itu adalah Katolik. Jadi, Kristen itu tidak ada. Mohon maaf. Saya, Saudara Seiman, saya juga dari Kristen. Itu Kristen baru ada ketika pecahan Martin Luther. Makanya Kristen protestan. Hanya satu Katolik. Oke, cukup. Jadi, Anda tadi mengatakan pandangan Anda Yesua Amasyah ini, Nabi, Rabi, Guru, begitu. Nah, menurut Anda, siapa tokoh yang mempopulerkan bahwa Yesus ini ada unsur keilahian, ada ketuhanan di dalam dirinya? Siapa yang tokoh Anda maksud? Itu pertanyaan yang bagus. Saya suka, Bang En. Oke. Silahkan dijawab berdua. Silahkan dijawab berdua dulu. Saya bisa jelaskan secara hasil dari pembacaan saya, penelitian saya ya. Iya, silahkan. Tahun sebelum dikanonkan itu, tahun sebelum dikanonkan 405 Masehi, kira-kira begitu kurang lebih ya, kalau nggak salah. Orang sebelum dikanonkan orang Bapak Gereja, para gereja-gereja semuanya, dan al-alit kitab atau Taurat pada saat itu. Itu, doktrinya itu berasal dari Paulus. Gitu, dari Paulus. Setelah berjalannya waktu, kebetulan pada masa jayanya itu adalah Kerajaan Romawi, dikanonkan bersama-sama dengan Bapak Gereja, di mana gereja-gereja Katolik itu berkiblat atau ketuanya itu seperti ketuanya itu adalah si Paulus. Ibaratnya abah-abahnya itu dari Paulus. Ini suratnya dari sini, dari sini, dari sini. Surat-surat saya yang menyurati itu kumpulkan semuanya. Sebelum dikanonkan dulu ya, sebelum dikanonkan. Setelah sudah dikanonkan oleh Bapak-Bapak Gereja ini, si Paulus yang berperan aktif untuk mengkukuhkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana dikukuhkannya? Yaitu di Alkitab, di surat-surat dia yang sebelumnya pas dikanonkan. Jadi, menurut Anda ini sumbernya dari Toko Paulus, kemudian dikanonkan Bapak-Bapak Gereja. Pak Biji dulu baru kau. Bersama Paulus ya. Di abad konsili gereja Katolik ya, bukan Kristian. 318, 325, 381. Silahkan Pak Biji. Pak Biji dulu baru saya. Kalau saya yang saya bilang tadi, Bang. Bang, itu semua berasal dari kemenangan konspirasi. Jadi, yang dibilang Bang Jamin tadi, tentang Katolik tadi, jangan lupa Bang Jamin, itu ada imam-imam al-Taurat, ya, yang sudah punya kitab, yang sudah punya umat, dan punya baik Allah. Itu mereka Bapak-Bapak Gereja pada fase itu. Itu harus diingat, itu fakta. Mereka sampai detik ini berkembang biak, dan membawa doktrin itu. Oke. Saya paham, saya paham itu, saya paham. Sebenarnya saya mau naik di atas ini, saya mau menjelaskan kepada saudara-saudara, ini seiman nih, banyak loh yang tidak setuju, kalau memang Bang tadi, dan memang dari, ke apa ya, Kristen ya, dari gereja, Mbak, gereja mana kita Bang? Bapak tak ya? Ya, saya cuma di tubuh aja, cuma ini di bawah, ini moderator diatur. Saya mau datang juga, jangan atur di bawah ya. Jadi, serius ya Bang Jamin, tadi itu bukan argumen saya, tapi itu fakta sejarah ya, yang real. Iya, iya. Udah benar, sebenarnya itu ada konspirasi. Ya wajarlah, sesuatu hal yang untuk melakukan kebohongan itu, harus didasarkan juga dengan konspirasi. Bagaimana publik bisa percaya, bagaimana orang-orang zaman itu, percaya kalau tidak ada konspirasi, untuk meyakinkan orang tersebut, gitu. Jadi kan tidak semua juga orang bodoh, orang tidak berakal, gitu. Iya, tetapi konspirasi sampai detik ini, ditutup-tutupin, kan seperti itu. Tidak dikaji. Ya, itu fakta. Makanya, ketika kita di dalam gereja, kita komunikasi seperti ini, ini belum apa-apa loh, saya diselidik itu akun saya. Udah ketahuan beberapa sama orang GBI. Lalu saya ditelepon tuh. Saya jujur aja, buka-buka kartu aja. Terserah, mereka mau ngeluarkan saya dari GBI, terserah, nggak apa-apa. Karena Tuhan itu tidak mewajibkan juga di gereja. Tapi saya merasa masih jemaat di situ. Diserang saya, saya dikatakan, ya kamu tidak berpandangan pada gereja. Kamu tidak, sementara kamu itu di jemaat di sini. Ya, saya ngapain berpandangan pada kalian? Kau bilang, saya berpandangan pada Alkitab, yang membuat Nas itu, siapa coba? Bapak-bapak gereja terdahulu sebelum kalian. Kalau memang bapak-bapak gereja sebelum terdahulu kalian, kenapa? Ayatnya kontradiksi. Dari Nas yang perjanjian lama, ke perjanjian baru, itu bertentangan. Harusnya, harusnya, justru, argumentasi firman Tuhan di perjanjian lama, didukungnya harusnya di perjanjian baru. Contohnya, ala bapak kita itu esah, atau Tuhan kita itu esah. Esah itu bukan campuran dari kepribadian. Kalau dijelaskan lebih detail itu, kepribadian adalah tertunggal, saya setuju. Tapi kalau dibilangnya Tuhan, dengan tiga kepribadian, tertunggal, lalu dibilangnya ala bapak, dan dia itu adalah hasil dari roh kudus dan firman, campuran firman, saya tidak setuju. Sebab Nas tersebut, Bapak gereja sebelum aja, kalau dipakai argumentasi itu, berkontradiksi. Gitu. Kira-kira begitu lah, Bang. Oke, terima kasih. Ada Ustaz Alip, ada tanggapan Ustaz? Ya, terima kasih Bang Hadi, dan semua kawan-kawan Kristen ya. Makanya gini, kalau kita diskusi, dengan kawan-kawan Kristen, kalau tidaklah kami menyuruh kawan-kawan Kristen itu untuk muslim. Karena menjadi seorang muslim itu kan pilihan. Anda menjadi pribadi yang muslim, menjadi beragama islam, itu pilihan Anda. Tapi minimal ketika kita berdiskusi, kawan-kawan Kristen ini kembali dulu kepada kitabnya. Gitu dulu kan. Kembali kepada kitabnya, apakah yang diimani sejalan dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya? Makanya kan kami, terutama guru kami di sini, Bang Jumah, sering menarasikan dan menyampaikan. Iya, seperti itu. Bang Andi lanjut ya. Makasih Ustadz. Ijin dulu Bang Andi. Arief Hulu di bawah, Arief Hulu kirim permintaan. Host kalau dia kirim permintaan, turunkan saya host. Arief Hulu host. Lanjut Bang Andi. Saya coba Senggol Bang Jumah. Apa dia selesai? udah Maghrib ya Bang Kasih. Bang Jumah, bisa disenggol? Menjauh mungkin ya Bang Jumah. Oke, menjauh masih. Jadi Jiman ini, sepertinya Anda ini, saya mau nanya dulu, Anda lebih nyaman di rumah muslim, apa di rumah Kristen? Pak Jiman dulu? Saya tidak ada kenyamanan gitu. Abang, kalau Abang bilang saya nyaman di sini, sebenarnya tidak nyaman, karena kadang Abang kemarin bante saya juga gitu, kadang-kadang berkutip gitu. Jadi, di rumah Kristen juga saya tidak nyaman. Jadi, bukan masalah nyaman, tidak nyamannya, tujuan saya. Tapi marilah kita jujur-jujur. Yesus itu siapa sih? Kalau kita Kristen sejati, kita ikuti cara hidup Kristus, ikuti jalan hidup Kristus. Soal kebenaran nanti di ujung-ujungnya, akan dituntun dengan pelan-pelan, menurut pribadi saya. Tapi dengan catatan, carilah firman Tuhan, yang memang dasarnya dari firman Tuhan. Bukan yang dari, doktrin-doktrin, dogma-dogma, ataupun pandangan-pandangan Bapak Gereja. Sebenarnya, kita ini di era sekarang ini, udah enak kali dapat informasi. Sudah enak kali. Contohnya, kita bandingkan, tentang firman Tuhan. Bandingkan saja Alkitab tahun berapa dengan apa? Ketik di digital. Tidak dapat pergi ke Gramedia. Tidak dapat pergi ke perpustakaan, ke apa, di provinsi. Itu ada di situ. Gampang sebenarnya. Yang masalahnya, orang-orang seiman saudaraku ini, hanya bisa malas, dan malas untuk mencari tahu. Hanya bisa berpatokan, oh dia Bapak Pendeta, oh dia evangelis, dia orang itu, dia ini, pengurus gereja, kita harus hargai. Oh apa perkataan dia, udah pasti benar. Tidak. Tidak semua. Kalau dia semua pasti benar, dia nggak akan jadi manusia. Orang Nabi aja pun ada kesalahan dia, kok ada dosa dia. Kan dia baru, baru seseorang itu diangkat Nabi, ketika dia ulur sujian dari, dari ala Bapak. Pak Jeman, Pak Jeman, Iman itu, menurut Anda, harus sesuai dengan akal, atau, Iman itu merusak akal? Yang mana menurut Anda, yang benar? Oke, kalau menurut pandangan saya ya, kalau dibilang saja sama saya sekarang, lu harus beriman tuh, kutu-kupret itu, saya iman itu pohon, saya semua batu pohon. Itulah yang terjadi zaman dulu, batu saya imani. Tapi, apa yang memicu iman itu, dan keyakinan itu? Iman itu adalah keyakinan, adalah ketika akal kau bergerak. Ya. Otak kau kritis, mencari tahu. Ketika kau penasaran, lalu kau mencari, oh apakah ini benar? Oh nggak mungkin. Oh apa konspirasinya yang lain? Mana dalil yang sesungguhnya? Mana datanya sesungguhnya? Mana firman Tuhan yang sesungguhnya? Jadi kan ketika, memicu sebelum setelah itu, lalu kamu yakin? Baru kau imani? Bukan dulu imani? Gitu. Jangan dibalik-balik gitu. Jadi otomatis, kalau perkataannya seperti itu, argumentasinya seperti itu, dasarnya seperti itu, justru akal yang menjaga iman Anda. Bukan akal yang merusak iman Anda. Mantap. Tepu tangan. Mantap. Boleh banget. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sudah ada kawan nangku berarti. Ya, makanya saya mau menyampaikan ini nih. Maksud saya gini Bang Jimmy. Jadi, Bang Jimmy dan Bang Jimmy, sebenarnya, sebenarnya memahami hal yang sama ya, tentang, dari kekristenan itu. mengimani bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan, hanya seorang utusan. Dan, bagaimana memahami itu? Dengan benar. Ya. Seharusnya, bukan lagi dari kitab, ya, yang seharusnya tentang orang Israel, tapi diunculkan penulisannya itu dari Romawi, Yunani. Ya. Karena, kitab yang seharusnya tentang orang Israel, yang berbahasa Israel, harusnya disampaikan, dalam bahasa sang tokoh Yesus, berbahasa Israel. Bukan berbahasa Romawi, yang diterjemahkan, terjemahkan. Sehingga, Pak, Bang Jimmy. Pak, jangan dipindahkan topik dulu, Boleh sebentar, Bang Andy, biar saya tuntaskan dulu. Saya ada poin soalnya. Jadi, supaya Anda mendapatkan, kejelasan, Bang Jimen, ya, beri dengan Bang Jibi, Bang Diji ya, harusnya kan mengimani itu, dari sang tokoh, Firman itu harusnya tidak, bias, tidak berubah, maknanya. Gitu ya. Dan ini yang dicontohkan, dalam Islam. Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad, dari Al-Quran yang diturunkan, wahyunya bahasa Arab. Sehingga, diajarkan, dengan jelas, maknanya, sampai hari ini, tetap, dikaji dari bahasa Arabnya. Jadi, apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu, sampai sekarang, dipahami umat Islam, sama. Gitu ya. Pemaknaannya. Karena penerjemahanannya, dijadikan sebagai cara, untuk mengkaji, mempelajari. Ini, ini yang, membuat, ajaran Islam itu, kuat, dalam dasar, keimanan. Karena sumber itu, bisa dikaji jelas. Kan itu masalahnya. Makanya, Bang Jimen dan Bang BJ ini kan, setelah mengkaji, menemukan hal-hal yang kontradiksi. Yang membingungkan. Padahal, seharusnya tidak seperti itu. Kalau pengajaran itu benar, tidak membuat kebingungan. Tapi membuat kita itu, yakin. Bukan membuat bingung. Itu baru namanya keimanan, Bang Jimen dan Bang BJ. Bagaimana pendapatnya? Silahkan. Bang BJ lu. Belum bicara deh. Ya. Atau sambil nunggu saja. Terusin. Mana ini tadi? Silahkan Bang BJ. Bang Jimen. Maaf tadi aku kepotong. Ditanggapi dulu. Cek. Ya udah pas itu. Udah pas. Oke. Kalau gitu, kita lanjutkan lagi ya.